Kita awali berita pertama pemirsa kebakaran hebat menghanguskan dua rumah warga Mamuju, Sulawesi Barat. Diduga api berasal dari ledakan bahan bakar minyak yang tersulut api rokok. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Rekaman video amatir memperlihatkan kobaran api membakar rumah warga di desa Tadwi, Kabupaten Mamuju. Kobaran api yang membumbung tinggi menimbulkan kepanikan warga, termaksud pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi kebakaran. Api berhasil dipadamkan kurang lebih sejam kemudian, setelah tiga unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Mamuju, Randi Mortadi mengungkapkan dalam peristiwa ini, terdapat dua rumah warga yang terbakar. Seorang pemilik rumah juga dilaporkan menderita luka bakar saat berupaya meloloskan diri dari kobaran api. Di duga kuat sumber api penyebab kebakaran berasal dari bahan bakar minyak yang tersulut api rokok saat melakukan penyecapan. Dan itu menghanguskan ada dua rumah. Dua rumah, terus informasi dari warga, katanya ada yang luka bakar dan ada yang cedera begitu. Satu korbannya? Iya. Untuk penyebab kebakaran sendiri? Penyebab kebakaran sendiri ini masih diduga karena kami cepat tanyakan sama warga, katanya penyebab itu kadang-kadang ada bensin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian yang ditimpulkan ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Mamuju Prendi Kristian, INews, Pelaborkan. Terima kasih telah menonton!